Oke selamat pagi teman-teman, aku hari ini akan ke Kaligua ya Yang berada di Brebes, di puncak sana ya Oke teman-teman, tonton sampai habis, jangan di skip ya Jangan lupa di like dan subscribe yang belum subscribe ya teman-teman Terima kasih Lanjut Sampai jumpa Keren guys, pemandang luas kebun teh Oke teman-teman, aku langsung ke bawah Coba untuk ke Gua Ini tempat targiran motornya Cukup luas juga di atas ada juga Oke aku langsung ke bawah Mencoba untuk masuk ke tempat lokatnya Untuk supaya bisa masuk ke Gua Jepang Itu pelangnya selamat datang di Gua Jepang Aku beli kartis dulu Ini kartis buat naik undung-undung ya Langsung naik undung-undung ya Langsung naik undung-undung ya Baik teman-teman, aku sekarang naik undung-undung Mau ke Gua Jepang ya Di sebelah sana Jauh juga sih Tapi seru nanti di dalam Ini ada undung-undungnya Jepangnya ada tiga Aku pilih yang paling bagus Warnanya bagus Cantik lah Asik juga sih teman-teman Naik undung-undung Oke Ya Kalau di kampung Naik kini Ini berhubung Di badai bijak Khusus untuk Mengantar Orang yang mau Ke Gua Jepang Lagi teman-teman Sebentar lagi Nyampai Ini udah nyampai teman-teman Dan di depan Itu pelangnya Gua Jepang Coba aku turun Oke teman-teman Oke baik Aku langsung aja Masuk ya Teman-teman Dalam Sini Buahnya tuh Di bawah tanah Dari di bawah ini Oke aku langsung Masuk aja Masuk Aku langsung Masuk Ini tuh dingin Harus pakai cindung Ya biar hangat Teman-teman Di dalam itu Gelap teman-teman Jadi Serem Juga ya Seremnya sih Bukan karena Serem Itu ya Seremnya tuh Takut Amruk Ya karena yang Kita lalu itu Dalam Jauh Dengan muter-muter Amruk Ya Tidak bisa dibayangkan Kalau amruk Semuanya Pasti Meninggal ya Meninggal ya Tentu Teman-teman Ini Gua sejarah Di Tahun Penampai Ini aku gak Baca tadi Di depannya Ini Peninggalan Yepang Sebagaimana Difungsikan Untuk Penjara Tahanan Ada juga Tahanan Ada ruang Sidang Ada ruang Apa itu Banyak 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 Oke teman-teman Yang Penasaran Yang pada Belum Kesini Ayo Kesini Ini Kali Gua Itu Yang Sangat Mengesankan Itu Di Perjalanannya Yang Begitu Naik Turun Naik Turun Bahkan Pada Aku Waktu Kesana Jalannya Itu Rusaknya Parah Sehingga Jujur Aku Mengalami Kesulitan Dalam Menaik Kendaraan Aku Sendiri Karena Disamping Jalannya Rusak Kemudian Jalannya Itu Naik Naik Itu Naik Banget Pokoknya Harus Speed Motor Teman-teman Yang Pake Roda 2 Harus Speed Motor Jalannya Jangan Lupa Rem Rem Itu Harus Spacom Ya Depan Lagang Bungunya Dan Waktu Aku Kesana Pulanya Itu Banyak Terima Selamat Selamat Kalan Juga Laman Rem Nyeblong Ada Satu Dua Tiga Orang Pada Waktu Itu Jadi Usahakan Kampas Rem Itu Setiap Berapa Jarak Harus Dikasih Air Disiram Ya Teman-teman Yang Gak Panas Kalau Panas Itu Angus Kemudian Udah Gak Bisa Lagi Lamp Itu Bahaya 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 Itu Teman-teman Informasinya Yang Mau Berapa In Disini Ini Aku Masih Jauh Aku Akan Coba Ambil Jalan Keluar Kayak Amat Tanpa Gaya Salam Juga Sih Amruk Guys Ya Teman-teman Aku Coba Cari Jalan Teman-teman Ini Penambakan Ini Orang Simulasi Penang Yang Dipenjara Teman-teman Aku Keluar Ini Tembus Jalan Yang Tadi Juga Ya Oke Baik Teman-teman Inilah Buat Jepang Dibangun 1942 Ya Ini Depan Betunya Ada Tanggalnya Juga Tahun-tahun Ini Aku Coba Untuk Naik Ke Kebun Tah Ya Untuk Selfie Selfie Teman-teman Ini Banyak Yang Bada Selfie Disini Temannya Bagus Yang Bada Pengen Selfie Bisa Disini Ataupun Di bawah Bawah Sana Banyak Lagi Kebun Kebun Tah Ya Baunya Ini Kayaknya Hektaran Ini Ada Bebek Juga Yang Bata Pengen Memang Awas Tanah Tanah Luar Kebun Sini Ada Bebek Bebek Dan Di atas Sana Banyak Main Juga Banyak Main An Tepat Guna Eksos Ya Teman Teman Aku Udah Di atas Dan aku Pulang Pulang Ke Arah Parkiran Lagi Ini Aku Naik Kondong Kondong Lagi Teman Teman Begitu Perjalananku Di Kali Ini Tentang Seputaran Kali Gua Dimana Tempat Ini Berada Di Berbes Tempat Di Bumiayu Ambil Ke Kanan Naik Terus Naik Itu Teman Teman Aku Sebentar Lagi Nyampe Ke Barkiran Kayaknya Segitu Dulu Ya Teman Teman Untuk Perjalan Ku Hari Ini Semoga Teman Teman Yang Pada Penasaran Main Kesini Manggo Sini Masuknya 20.000 Kalau Hari Biasa 15.000 Satu Orang Dan Barkir 2.000 Murah Naik Odong Odong Cuma 2.000 Jatuh Teman Aku Coba Untuk Turun Dari Odong Odong Pemoknya Pengalaman Gua Seru Pada Intinya Ngomong Awak Biar Awak Ini Badan Ini Menjadi Fresh Hatinya Penes Pikir Nya Itu Teman Teman Terima 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 י� MaturNun 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 Ken K Terima kasih telah menonton